Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan razia terhadap pelaku usaha yang menunggak pajak. Dari hasil pemeriksaan, dua rumah makan terpaksa disegel atau ditutup sementara oleh petugas karena terbukti belum membayar tanggungan sejak 2016 dan 2018 lalu. Dua rumah makan tersebut adalah ayam kremesolo dan ayam ulakan di Jalan Urebawa di Pontianak. Kedua tempat tersebut sempat diberikan surat teguran selama tiga kali, namun tidak ditangkapi oleh pemilik. Untuk yang ulakan, ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah terbitkan surat teguran selama tiga kali dan surat paksa. Itu juga kita sudah terbitkan di tahun 2018. Dan kemudian hasil pemeriksaan akhir kami menyatakan bahwa ada pihutang sebesar 270 juta. Nah ini jadi secara aturan dan SK-nya juga sudah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota itu di tahun 2019 untuk dua rumah makan ini dilakukan penutupan sementara. Dan secara kooperatif mereka menerima dan mereka akan menyelesaikan operasional sampai dengan hari ini dan besok akan dilakukan penutupan. Sampai mereka bisa menyelesaikan terkait tinggakan yang sudah disepakati oleh mereka. Setelah dipasang ini segel penutupan, pada hari ini kami masih kasih kebijakan untuk dia masih usaha karena mungkin makanannya sudah tersedia. Tapi mulai besok mereka sudah harus tutup. Nah kalau mereka besok menyelesaikan segala kewajibannya, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dibuat di sana. Nah itu kalau sudah selesai ya kita buka, berarti dia buka lagi. Tapi jangan coba-coba, kalau belum selesai, dia buka sendiri kita akan kena saksi yang lebih berat. Para wajib pajak diminta menyetorkan tagungan atau minimal sebagian dari piutang agar tempat usaha mereka dapat kembali dibuka. Jika tak segera membayar, rumah makan tersebut dipastikan akan ditutup secara permanen.